Ini tanda-tanda kan? Memang pernikahan anda sedang Ya namanya disini Pak Ben memperkeruh keadaannya Jadi dia tuh mancing-mancing ngobrol sama si Arya Yang membuat semuanya jadi nambah panas Wah Aku gak bisa nyaksiin suamiku sendiri nikahin wanita lain Tentu saja dong Tentu saja kita pasti perempuan tuh bakalan sakit hati banget Kalau suami nikah lagi Bahkan kalau di depan mata kita Waduh Tentu saja disini terlihat Ayumi dalam keadaan terbaring sakit Dia masih berada di rumah sakit Wah Si Niko lagi asik jalan sama cewek lain Tiba-tiba lampunya mati Wah ada apa ini ya? Apa kamu gak berusaha buat ini? Sementara itu di rumah sakit Ayumi sangat heran Kenapa si Niko tidak berusaha untuk mencari dirinya Dan lagi asik jalan nih Ternyata Pak Ben ketubruk sama orangnya Handphonenya jatuh deh kapok Sementara itu si Ayu Sepertinya kondisinya sedang tidak baik-baik aja ya Sepertinya dia lagi ngereges Gara-gara kemarin digigit sama Tarantula Dia ada yang main-main deh sama Tarantula Nah kemungkinan ini salah satu azab ya Karena si Ayu ini kan selalu jahat terus ya Sama orang pikirannya tuh selalu negatif Makanya dia dapet balasan Seperti itu Kayak gini kayaknya harus dibawa lampu ke rumah sakit Supaya selamat dan gak terlambat Ayu harus segera dibawa ke rumah sakit Karena dikhawatirkan kalau terlambat penanganan bisa-bisa Ayu lewat Wah gak wah Sementara itu Starla mengutarakan isi hatinya Bahwa kini dia sudah gak cinta lagi sama Arya Rasa cintanya sudah terkubur jauh Semenjak Arya mengkhianatinya Nah tentunya kalian makin penasaran kan Dengan kelanjutan cinta setelah cinta Jangan lupa untuk terus simak di SCTV Dan dukung terus Sinetronku Terima kasih Bye bye